Guys, kita tadinya mau langsung menyebarkan sedekah Al-Quran yang dititipan dari klien tapi karena ada beberapa halangan itu tetangga meminta bantuan untuk menjemput bayi di rumah sakit jadi kita kesini dulu ya sebentar ini di rumah sakit umum tasik malaya ini hari pertama puasa kita lumayan sejuk suacanya targetnya sih kita bisa mendistribusikan kurang lebih ya hari ini minimal 50 lah 50 Akuran dulu tapi mudah-mudahan bisa ya karena waktu dan keadaan sekarang cukup mepet kasihan guys ada yang sakit ya kita harus ingat sehat sebelum sakit tua sebelum memudah sebelum tua kaya sebelum miskin hidup sebelum mati ya hikmahnya kayak gitu ya coba sedih kan liatnya kalau udah kayak gini guys semoga yang nonton di sehatkan terus ya dan dilancarkan segala urusan guys selamat malam oke kali ini kita akan mendistribusikannya malam hari ya jadi akan mendistribusikan ada sarung juga ya dan Al-Quran untuk para tahfid target kita udah ada satu pondok santren yang katanya sih menurut kabarnya disitu khusus santren tahfid ya mudah-mudahan bermanfaat bagi para satri bagi para masyarakat yang ada disana ya terusnya untuk di bulan ramadhan ini jadi kita akan coba distribusikan jangan lupa saksikan terus video ini mudah-mudahan bermanfaat ya dan menginspirasi bagi orang banyak ini udah nyampe di ini udah sampe ke pondok pesantren Baitur Rohman guys kita tadi baru saja menyerahkan beberapa Al-Quran ke salah satu tempat pengajian juga ya aku ya Al-Muhajirin maaf Al-Muhajirin kemudian semalam juga kita menyerahkan ke pesantren tahfid sebaik itu Rahman namanya jadi mohon maaf banget ini kualitas video dan ininya gak beraturan ya karena gak susah ditebak susah ditebak ini cuaca juga ya jadi tapi untuk pendistribusian tetap kita lakukan semaksimal mungkin cuman mungkin untuk dokumentasi kita agak keselitan karena ya cuaca gak bisa ditebak kemudian kegiatan kita juga banyak ya tapi Alhamdulillah sejauh ini udah hampir rata-rata minima udah dua hari ini 30 atau 40 Al-Quran ini tersalur setiap hari mudah-mudahan terus istiqomah dan terus dapat percayaan dari para klien kita ya yang para bermawan dan bertahuan kita ya yang seistilahnya ingin menyalurkan atau memberikan sedekat boleh ya nanti kita bantu mungkin ada rezeki lebih atau apa nanti kita akan bantu untuk tujuan kota misalkan ya bu sedekanya di kota Anu boleh kita nanti bagikan di kota permintaan klien aja ya gitu dan kita gak minta tarif berapapun gak ada gak ada tarif-tarifan pokoknya klien nitip segitu ya kita kasih segitu juga gitu kan ini ada ya gak ada istilahnya harus nih nyelurin ini gak ada mungkinnya kita mah ya sama-sama mungkin klien minta disedekahin karena ada harta lebih ya saya mungkin lebih ke tenaga lebih ya kalau saya gitu kan itulah kurang lebih oke guys terima kasih yang sudah nonton like subscribe juga guys kita sudah sampai di kayasan Nurul ini pimpinan Haji Agus kebetulan kebetulan lagi pada ngaji ya untuk menyerahkan simbolis Al-Quran oke guys itu santri-santi lagi pada ngaji tahfid yang mudah-mudahan bermanfaat kita sudah selesai menyerahkan kurang lebih ada 50 lebih atau 60 kurang lebih 50 lebih lah ya tadi oke jadi ceritanya guys ini yayasan namanya Nurul Hidayah itu terletak di daerah Bojong Nangka ya Kecamatan Purbaratu Kelurahan Sukamena ini tadi diceritakan kuota untuk penerimaan santrinya terbatas sesuai kapasitas asrama ya jadi kurang lebih totalnya ada 300 atau 400 kurang lebih tadi cerita dari salah satu wakil anak dari pimpinan penduduk santrinya nah jadi itu tidak semua santri mengaji tahpid tapi ada beberapa santri sekitar 50 santrian kurang lebih ya makanya tadi kita kasih 50 kemudian Quran besarnya itu kita kasih 5 jadi 55 nah Alhamdulillah jadi semoga memotivasi santri-santri lain untuk belajar tahpid juga ya jadi jadi motivasilah teman-temannya rajin kemudian tadi kita juga minta rekomendasi kembali pesantren tahpid yang ada di wilayah kota-tata sigmalaya khususnya nah yang benar-benar itu jadi pesantrennya ada bangunannya ada santrinya ada kayak tadi jadi itu lebih apa ya real gitu kan jadi kalau misalkan kita kasih ke beberapa orang sih pasti semua ya mau ya kalau namanya dikasih gitu kan cuman ini kan kita diamanatkan oleh klien itu untuk memberikan istilahnya mah yang harus dipakai gitu ya jadi gak cuman dikasih tapi harus dipakai oleh yang menerimanya jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu kan kalau cuman misalkan dikasih tapi gak dipakai itu kan bukan harapan kita lah ya sepertinya lupa ternyata kita juga ditemani oleh tetendut nih tetendut alhamdulillah puasanya udah tiga hari ini puasa ketiga alhamdulillah gak pernah bolong jadi mau jadi tahpi juga ya nanti ya mau santrin jadi tahpi nah alhamdulillah udah puas hari ketiga sekarang gak pernah bolong ya mudah-mudahan tamat sampai ke 30 tahun kemarin tetendut cuman tamat 10 hari ya baru 5 tahun usianya mudah-mudahan tahun ini tamat ya oke guys ini pesantren sebetulnya pembagian kurangnya kemarin kita udah beberapa ya udah kita kasih cuman caranya kemarin itu lebih sedikit berbeda jadi jujur aja ini cukup membuat saya dilema cara membagikannya takutnya kan kalau kita simpen di masjid gak ada yang ngajinya atau apa makanya kemarin saya coba para masjid itu kita kasih per DKM itu lupa dilihat ya yang masjid yang kurang gede ya intinya mas nah kemarin itu kita kasih teknik seperti ini jadi pernah kemarin bayi turahman udah kita kasih itu ada santitabitnya kemudian untuk Quran yang gedenya itu kita cara membagikannya kita intip biasanya abis terawih ini ada yang terdarusnya di masjid baru kita simpen gitu kan terus toko-toko misalkan orang-orang yang di DKM tersebut suka rajin gak ke masjid atau misalkan baca Quran gak gitu kan nah kita perhatikan makanya kita kasih kemarin beberapa juga kayak Al-Muhajirin kayak apa lagi ya kemarin terus rupa lagi lah pokoknya kita kemarin kasih nanti ada videonya kok oke terima kasih sudah menyaksikan semoga vlog ini bermanfaat ya intinya demi masa depan kita semua ya terima kasih yang sudah memberikan kepercayaan kepercayaan siang ini kita mau ke satu pesantren kembali itu namanya pesantren sulalatul huda ya kemarin direkomendasikan dari pesantren nurul hidayah katanya disana juga ada santri-santri tahfit dan kita akan melanjutkan pendistribusian yang kemarin dua hari sempat kita tunda karena kurang enak badannya jadi sekarang kita akan lanjutkan kembali rencananya ada dua pesantren rencananya tiga cuman yang dua itu pesantren tahfit satu lagi itu pesantren murotal jadi sama-sama akuran cuman beda kalau yang dua itu tahfit murotal itu lebih ke apa ya cengkok-cengkok tazwid ya jadi suka ngaji santri-santrinya itu lebih ke suara merdunya Al-Quran gitu kan gitu ya oke guys saksikan terus perjalanannya suasana pesantren mantep jam segini santri biasanya istirahat nah ini ruangan kantor oke guys tadi kita sudah selesai mengunjungi pondok pesantren sulalatul huda namanya nah alhamdulillah diterima oleh ustadz kumar sebagai pengurus tahfit ya next kita akan berkunjung ke pesantren nurul iman oke saksikan terus keseruannya ya ini kok garut sampai ke sini oke guys kurang lebih sekitar 10 menit lagi dari sini menuju pondok pesantren nurul iman kota santri santri-santri lagi ngepuburit cibay ayam sosis kita sudah sampai di pesantren al-mubaruk ini pesantren muratal lagi melantunkan ayat suci al-quran kebetulan yang ngurusnya ini yang ngajar ini saudara sahabat saya di waktu SMA guys oke sumpah lagi santri santri pada keluar oke guys ini suasana santri lagi padang ngepuburit wah banyak banget tuh aset eh turun lagi teh jadi banyak 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 yang ada santri ya sampai ada patwalnya tuh ini santri semua hampir 90% paling warga sekitarnya mas sekitar ya 10 persenan lah banyak-banyak paket kludung indah ini salah sana patah santri siatnya baru-baru ngomongin ngomongin ngomong burit teh badai bukan cuci seretnya dari belakangnya mami ususnya parkir naik sudah gak terlalu oh oh oh